Intro Pada soal kali ini diketahui ventilasi rumah ditanyakan alasan ventilasi rumah ini menggunakan prinsip konveksi Nah kita jelaskan dulu konveksi itu apa Konveksi ini adalah salah satu dari macam-macam perpindahan panas yang menggunakan prinsip yaitu aliran Nah maksudnya aliran bagaimana konveksi ini adalah perpindahan panas yang terjadi secara mengalir Nah jadi konveksi ini itu hanya terjadi pada fluida saja dimana fluida ini yaitu yaitu cair ataupun yait gas Nah dimana fluida tersebut ikut berpindah atau ikut menghantarkan panas tersebut seperti itu beda dengan konduksi dimana fluidanya tidak ikut berpindah dan hanya dapat digunakan biasanya dilakukan oleh zat padat kalau konduksi sedangkan konveksi ini digunakan oleh fluida yaitu zat cair dan zat gas Nah disini untuk ventilasi rumah saya gambarkan disini misalnya misal jendela jendela yang seperti ini ya jendela yang seperti ini misal udara dari luar itu akan masuk ke dalam seperti ini kemudian sebaliknya udara dari dalam akan masuk akan ngebuang kotoran ke luar sehingga terjadi aliran atau sirkulasi baik dari udara luar maupun udara dalam ini udara luar masuk udara dalam keluar udara luar masuk udara dalam keluar sehingga terjadi pertukaran panas dari temperatur di dalam ruangan dan temperatur di luar ruangan nah dan perpindahan atau pertukaran panas ini terjadi secara mengalir dan dilakukan oleh fluida dan zat atau zat penghantarnya itu ikut berpindah nah udara ini kan ikut berpindah dari dalam ruangan ikut keluar menuju ke luar ruangan sebab begitu pun sebab liinya sehingga disini dapat kita simpulkan mengapa sih ventilasi rumah menggunakan prinsip konveksi karena ventilasi rumah mengalirkan udara luar dan dalam untuk mendapatkan suhu ruang yang dingin nah berarti agar suhu di dalam ruangan itu dingin maka si ventilasi ini melakukan perpindahan panas berupa konveksi yaitu aliran udara luar dan dalam sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati